Selamat sore kepada Bapak Ibu dosen kolaborator dalam program kolaborasi praktisi mengajar. Di sini mungkin saya ucapkan dulu selamat datang kepada Bapak Aposan Salah Raja Sinaga selaku Kepala Bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Kristen Indonesia serta Bapak Ibu dosen semua yang mungkin nggak semuanya hadir tapi di sini bisa saya, yang saya lihat di layar saya ini ada Ibu Rospita Selamat siang Selamat siang Ibu Rospita dan juga ada Bapak Rony, selamat siang Bapak Rony Selamat siang, salam sehat semua Salam sehat Pak serta ada Ibu Familia Novitas Banjuntak Selamat siang Ibu Familia Selamat siang Pak Diardo Selamat siang Bu dan juga selanjutnya dan juga ada beberapa teman-teman rekan-rekan siswa kami yang kami ucapkan terima kasih karena sudah sukarela berkeinginan yang mau membantu dosen Bapak Ibu dosennya sebagai PIC atau pengurus kelas untuk nantinya bertanggung jawab membantu praktisi kita yang akan mengajar di kelas kalian terima kasih semuanya Sebelumnya apakah sudah lengkap ini minta tolong kepada Bang Rafi apakah kira-kira sudah lengkap ya khususnya untuk mahasiswa PIC-nya Total sih 25 Bang harusnya tapi ada yang masih kelas juga Kalau untuk mata kuliah saya sudah masuk semua Bang Rafi Diardo D. Alfon dengan Melda sudah hadir sudah bergabung Terima kasih ya Terima kasih kembali Oke baik Berarti belum semua ya karena kita maklum juga karena di jam segini mungkin masih ada beberapa yang tadi masih kelas ya Sebelum kita mulai rapat atau lebih tepatnya sebelum disebut koordinasi kita pada siang hari ini Alangkah baiknya kita buka koordinasi kita pada siang hari ini dengan terlebih dahulu berdoa mungkin saya akan minta kesediaan hatinya untuk beberapa untuk salah satu teman mahasiswa untuk memimpin kita dalam doa mungkin saudari atau saudara Tessalonica mungkin Halo Tessalonica Apakah sudah bergabung Tessa Atau mungkin kepada saudari Siska untuk memimpin kita dalam doa atau mungkin minta kesediaan hatinya Bapak Rony memimpin kita dalam doa Pak Rony Iya mahasiswanya malu-malu nih Sepertinya Pak Oke Bapak Ibu dosen Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa sebelum pengarahan lebih lanjut kita doa terlebih dahulu Bapak kami bersyukur untuk segala kasih kebaikanmu kami boleh ada saat ini karena anugerah Tuhan sebentar kami akan mendengarkan pengarahan dari tim MBKM yang ada di Warreka Akademik Inovasi Uki dari Pak Raffi dari Pak Dewa Ardo dari Pak Haposan kiranya Roh Kudus yang pimpin kami Oh Raffi setiap teman-teman mahasiswa juga yang akan membantu dosen maupun praktisi di dalam program praktisi mengajar ini terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan bersyukur Amin Amin Terima kasih Pak Rony sudah memimpin kita dalam doa kita mungkin akan mendengarkan kata sambutan atau mungkin langsung pemaparan atau arahan kepada oleh mungkin terlebih dahulu kepala bagian MBKM Pak Haposan Waktu dan tempat Pak Haposan ini persilahkan Terima kasih Pak Diardo Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang kami selamat siang Sebelumnya saya mau tanya ini Ibu Rony apa sudah dihubungi lagi Pak Diardo di telefon berkali-kali nggak dijawab Pak Iya Pak sudah kami hubungi tapi sampai sejauh ini belum ada respon mungkin sedang ada kegiatan lain Pak Baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa bahwa pertemuan hari ini itu berkaitan tentang bagaimana lebih sifatnya teknis ya persiapan teknis karena Buki saat ini sudah ikut serta dalam program yang namanya praktisi mengajar ya untuk angkatan yang kedua jadi praktisi mengajar ini adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Risada Keknologi ya agar nanti lulusan perguruan tinggi seperti Uki salah satunya lebih siap nantinya untuk masuk ke dunia kerja jadi program ini mendorong sekali terjadi suatu kolaborasi aktif para praktisi dengan dosen-dosen agar tercipta nantinya pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna antara similitas akademika di perguruan tinggi seperti Uki dan juga secara profesional di dunia kerja jadi kolaborasi ini dilakukan tidak semua dalam mata kuliah yang ada di Uki hanya beberapa mata kuliah terpilih saja jadi untuk semester ini ada 25 mata kuliah yang lebih tepatnya 25 kelas kolaborasi yang akan diisi sekitar 30-an praktisi dari mana-mana ada dari BSSN ada dari dari mana-mana tergantung kelas mana yang dibuka nanti setiap kelas itu ada beberapa kali pertemuan contoh misalnya di kelas saya di mata kuliah pengantar ilmu hukum mungkin nanti ada 4 kali pertemuan 4 sesi dengan materi-materi yang berbeda dengan praktisi yang juga berbeda nah tentu dari MPKM punya keterbatasan bahwa kita tidak banyak staffnya jadi memang perlu bantuan dari adik-adik mahasiswa yang nantinya diharapkan bisa berkontribusi untuk mengikuti perkuliahan dari awal sampai dengan selesai melakukan hal-hal seperti dokumentasi dan lain-lain yang nanti akan dijelaskan oleh koordinator PT oleh Ibu Ernie yang nanti akan segera untuk menyusul jadi program-program praktisi yang mengajar ini sangat baik sekali untuk menunjang kelas adik-adik semua untuk lebih menarik lebih warna karena pengalaman-pelangan praktisi selama bekerja itu kan juga dapat memberikan suatu insight baru berhadap selama kurang lebih tengah semester ini yang sudah adik-adik ikuti perkuliahannya secara teori nanti kalau sudah misalnya praktisi mengajar tentu kan nanti ada materi-materi atau pengalaman-pengalaman yang menunjukkan misalkan ada gap antara yang seharusnya dengan kenyataan di lapangan seperti apa jadi harapan daripada penggunaan program ini untuk nanti menutup kesenjangan kompetensi lulusan baru dengan kebutuhan dunia kerja sudah mulai ditutup karena sudah dari awal adik-adik sudah mulai banyak ikut kelas bersama praktisi kemudian program ini juga nanti akan mendorong lebih banyak kolaborasi perguruan tinggi dan industri untuk menyelenggarakan pembelajaran lebih praktis dan juga aplikatif ya ya moga-moga akan semakin banyak lagi kelas kolaborasinya oke saya rasa demikian ya nanti untuk secara teknis mungkin nanti bisa dibantu oleh rekan Rafi atau rekan Diardo ya untuk bisa langsung menjelaskan kira-kira apa saja yang perlu dilakukan ini oleh adik-adik mahasiswa selama mengikuti kelas kolaborasi dan benefitnya apa itu bisa disampaikan silahkan saya kembalikan ke Bang Diardo baik terima kasih Bang Aposan atas pembaharan dan perkenalannya pertama-tama betul apa ya kami mungkin kesempatan juga pada kalian selain untuk mendapatkan pengajaran dari praktisinya kalian bisa juga jadi rekannya mereka nanti di kelas ibaratnya mereka kalau di pengajaran mata kuliah reguler mereka dosennya kalian kasih dosen mereka seperti itu tadi di spoiler salah satu tugasnya oleh Pak Aposan itu membantu mereka dalam dokumentasi seperti itu karena untuk dokumentasi memang bukan cuma hanya foto-foto tetapi itu diperlukan untuk laporan juga sih oleh para praktisnya seperti itu dan juga kita kampus nanti untuk digunakan sebagai laporan akhir yang akan ditujukan kepada tim praktisi mengajar pusat seperti itu selanjutnya kita mungkin sesi santai dulu kenalan dulu beberapa mahasiswa mahasiswa yang ada di sini teman-teman yang ada di sini mungkin aku pengen saya pengen mungkin kenalan dengan Dirk Dirk Novel ya kalau Dirk kalau kalau selamat perkenalan Dirk dulu boleh dari kelas apa terus mata kuliahnya apa terus mungkin dari dosennya Bapak Ibu dosen yang mengajukan Dirk apakah sudah di briefing atau tidak istilahnya di spoiler 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 sedikit jobdexnya nanti sebagai PIC boleh disampaikan Dirk Bapak Ibu semua dan teman-teman apakah suara saya atau aman dir terdengar tapi sinyalnya mungkin agak putus-putus mohon maaf disini ya mungkin sambil menunggu Dirk sinyalnya normal kembali mungkin saya ke saudari rekan saudari selanjutnya yaitu mungkin Alessia halo selamat siang menjelang sore Alessia selamat siang bang boleh perkenalkan dirinya Alessia mungkin dari kelas mana mata kuliah apa terus mungkin Bapak Ibu dosen yang mengajukan Alessia udah tau belum Alessia apa jobdexnya nanti sebagai PIC kelas saya dari kelas pengantar ilmu hukum kelas Tawa dosen pengampun itu Pak Haposan penaga Pak Haposan sendiri oke sama Pak Haposan udah di spoiler belum apa jobdexnya belum oh oke boleh berarti kesempatannya disini nanti tadi udah dibilang mungkin salah satunya dokumentasi tapi ada beberapa lagi nanti akan dijelaskan baik oke ini di grup oh Dirk ya Dirk boleh Dirk dilanjutkan sinyalnya udah bagus ya halo apakah suara saya terdengar Pak terdengar Dirk ya baik saya izin off-camp untuk menanggulangi di jaringan oke baik ya nama saya novel dari program ya shalom shalom ya maaf ya aduh jaringannya ketau banget dari dari program studi pendidikan agama Kristen dosen saya di kelas pastoral counseling di kelas pastoral counseling dengan dosen dokter anda Esther rela intarti MTH dan bu Esther ini sudah spoiler sih istilahnya saya yang kata beliau sih menjadi partner dari dosen yang sedang melaksanakan praktisi ini sekaligus berbagi pengalaman iya benar bang diardo pahaposan ibu ernie sudah bergabung selamat siang menjelang sore dan selamat bergabung ibu ernie selamat siang bang diardo selamat siang para pahaposan dan juga mahasiswa sekalian saya mohon maaf ya karena saya ada di Cawang eh di Cawang di mana di Salemba baru bisa ini internetnya iya silahkan dilanjutkan ya oke baik baik ibu oke selanjutnya mungkin satu dua orang lagi mungkin ya satu-satu dua orang lagi kita perkenalan disini ada Novi Novi Riani halo selamat siang menjelang sore Novi boleh perkenalan dirinya dari kelas apa terus mata kuliahnya apa terus apakah dosen yang mengajukan Novi sudah mendengar apa jobdexnya dari bapak ibu dosen boleh oke baik selamat siang menjelang sore semuanya perkenalkan nama saya Novi Rianindraha saya dari program studi bimbingan dan konseling untuk mata kuliah itu saya ada dua pak ada mata kuliah fisikal pendidikan dengan dosen pengampu bu esta ada mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan dosen pengampu paroni kebetulan kemarin kami sudah pertemuan pertama dengan praktisi yaitu pak dirman jadi spoilernya yang pertama jobdexnya dokumentasi terus nanti mencatat materi yang dipelajari dan pak roni juga memberitahu untuk membuka dan menutup kelas sekian pak terima kasih oke baik terima kasih pas nih kemarin kelasnya paroni sudah ada yang mulai dan ini saudari Novi yang pas banget bisa tadi terima kasih Novi sudah berbagi kurang lebih seperti itu dan mungkin ada beberapa yang tambahan nanti yang pasti kalian akan kerjakan juga oke terima kasih Novi mungkin yang terakhir kita kenalan dengan saudara Jay saudara Jay saudara Pak Aposan iya saudari saudari mohon saudari saudari Jay boleh perkenalan kelasnya dari mata kuliah apa dan job dikisnya mungkin baik terima kasih buat Pak Deardo selamat siang menjelang sore buat Bapak Ibu dosen semuanya dan juga teman-teman semuanya perkenalkan saya Jay Tio Panisenaga dari program studi pendidikan fisika dan untuk program ini saya diutus oleh Bapak Kerdit yang mengampu mata kuliah statistika begitu Pak oke keren diutus langsung oleh Bapak Dekan keren mungkin terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah berkenalan mungkin gak bisa semuanya ya karena juga kita ada batas waktu jadi tidak bisa kenalan untuk semuanya beberapa tadi sudah perwakilan mungkin selanjutnya kepada Ibu Ernie selaku koordinator perubahan tinggi jika ada ingin jika ada yang ingin disampaikan kepada adik-adik atau teman-teman mahasiswa Bu mungkin berupa motivasi atau mungkin perkenalan kepada program praktisi ini waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Ernie baik terima kasih Bang Diardo selamat sore mahasiswa sekalian apa kabar semuanya selamat sore Ibu puji Tuhan baik Ibu iya baik mohon maaf Ibu Ernie tidak bisa membuka kamera ya tidak bisa on cam karena situasi dalam perjalanan dari kampus Uki ke kampus Uki satunya lagi dengan harapan tadi bisa dari awal tetapi ternyata kegiatannya terlambat baik adik-adik sekalian mahasiswa sekalian terima kasih ya atas kesediaannya untuk menjadi TIC kelas yang untuk memastikan kegiatan praktisi mengajar ini berjalan dengan baik dan diantara mahasiswa sudah ada yang mendapatkan arahan dari para dosennya yang ada mengampu di kelas mata kuliah ini dan untuk itu mohon nanti mahasiswa setiap kali mendapatkan atau pada enam kelas ya ada yang enam pertemuan ada yang lima pertemuan selama pertemuan-pertemuan itu apa-apa saja yang mahasiswa harus lakukan sebagai koordinator kelas nanti Bang Rafi akan menjelaskannya lebih detil lagi dan kemanakah itu berkas-berkas yang sudah mahasiswa siapkan seperti foto link video bagaimana cara memfoto ya tidak hanya sekedar screenshot tapi apa-apa saja tampilan yang ada di sana karena semua itu nanti akan dikirimkan ke dikti ya jadi untuk keberhasilan program ini mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi LO dalam pelaksanaannya dimohon untuk setiap saat bisa berkomunikasi dengan pengampu maupun praktisi nah untuk mengantisipasi masalah sebelum mahasiswa bertanya ada beberapa pertanyaan yang memang sudah ditanyakan juga ke dikti misalnya apabila pada saat pertemuan yang sudah ditentukan dosen pengampu apa praktisi tidak bisa dihubungi atau praktisi terkendala atau praktisi tidak tidak memberi apa respon dengan waktu yang disepakati apa yang harus dilakukan nah ini contohnya maka yang harus dilakukan adalah mahasiswa segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan dosen pengampu dan kalau memang sampai perkuliahan selesai dan praktisi tidak bisa dihubungi atau mungkin terkendalasi atau mungkin ada keadaan yang mendesak maka mahasiswa wajib untuk menyampaikan lagi bahwa perkuliahan kita harus di reschedule jadi tidak bisa di skip jadi kalau nanti dosen pengampu yang masuk pada saat itu maka praktisi tetap diberikan waktu pertemuan yang berikutnya nah ini contohnya jadi pada saat diskusi saat ini pembimbingan teknis yang akan mahasiswa terima hari ini yang paling utama adalah komunikasi ya adek ya adek-adek tolong paham komunikasi kalau terkendala dengan praktisi terkendala pula dengan dosen pengampu secara komunikasi ya adek maka on the spot ya maka mahasiswa juga berkomunikasi dengan bang rafki dan juga bang diardo masih juga terkenala mungkin dengan bu rd atau dengan pak kaposar seperti itu jadi kita komunikasinya yang lancar dan kita proaktif itu saja pesan secara umum dari bu rd sekali lagi beri terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyiapkan diri bergabung di dalam tim ini dan satu lagi kegiatan ini adalah kegiatan yang memang bermanfaat juga buat SKPI mahasiswa ini suatu pengalaman yang baik untuk mahasiswa mendapatkan SKPI sertifikat pendamping ijazah jadi sekali lagi selamat untuk bertugas dan kiranya apa yang sudah dipercayakan kepada 25 mahasiswa kalau tidak salah ya itu kita bersyukur dan berterima kasih dan kiranya semua yang ada dalam program ini dapat berguna bagi kita semuanya kira-kira segitu saja nanti secara teknis akan dilanjutkan oleh Bang Rasti demikian Bang Dardo baik terima kasih Bu Yarni atas arahannya sekalian tadi bisa ada beberapa poin yang mungkin adik-adik atau teman-teman bisa catat salah satunya mungkin harus koordinasinya harus tetap kuat dengan Bapak Ibu dosen terkhusus takutnya untuk mengantisipasi situasi kondisi yang spesial mungkin salah satunya yang tadi disebut kalau dari praktisinya mungkin tidak ada kabar mungkin sesegera mungkin hubungi dosen untuk langkah selanjutnya seperti itu kemudian tanpa membuang waktu lebih lama lagi mungkin langsung saja kita masuk ke teknisnya untuk apa yang teman-teman nanti lakukan untuk teknis lebih lengkapnya nanti dipaparkan oleh Bang Raki saudara Raki kemudian kepada Bang Raki waktu dan tempat dipersilakan selamat sore adik-adik PIC kelas kolaborasi praktisi mengajar UKI 2023 selamat sore perkenaan saya Raki ini kita menjelasinya santai aja ya sebenarnya konsep praktisi mengajar itu adalah kelas tapi ada praktisinya jadi teman-teman ini kalau zaman saya kuliah istilahnya kormat koordinator mata pelajaran jadi kalau saya share screen bagi teman-teman yang belum join grup bisa diklik kolom chat untuk memudah komunikasi kita jadi tahun lalu itu kelas kolaborasi cuma ada 3 kelas dan tahun ini puji Tuhan ada 25 dari 40 jadi lolos 25 hanya 25 kelas dan teman-teman di sini adalah mata kuliah-mata kuliah terpilih nah ini tahun lalu ini kelasnya Pak Haposan ini Bang Deardo ini ketika akhir praktisi mengajar rata-rata praktisi mau ke uki tergantung dosennya dan praktisinya ini di FH kegiatannya gak menutup kemungkinan ada divisip FT FKIP dan tahun lalu praktisinya dari kantor staff presiden mahasiswanya aktif banget nanyain kan mereka tuh praktisi kalian tuh tanya sebanyak-banyaknya mereka pasti ngejawabin kadang kan teori dan praktik di lapangan beda nah disini waktunya kalian menggali ilmu yang sebenarnya di dunia praktisi oke itu gambaran praktisinya jadi saya mau ngejelasin ke teman-teman apa yang harus disiapkan saat kelas oleh petugas kelas yang pertama format presensi kelas ini teman-teman udah pada join grup WA semua belum udah ini saya sekalian kasih ya ini SOP-nya istilahnya lah SOP buat teman-teman karena teman-teman ini perannya penting banget lo bantuin Bapak Ibu praktisinya untuk membuat laporan karena di akhir program ini akan jadi sebuah laporan jadi pertama presensi kelas kedua dokumentasi berupa foto saat offline atau tangkapan layar kelas online oke nomor satu pasti udah pada tau lah cara ngebuat presensi kelas atau mau offline yang kedua dokumentasi berupa foto ini kita buat dua konsep ya yang pertama kegiatan offline online rata-rata sih dosen-dosen UKI ini pada kelas online saya kasih contoh kelas online dulu ya kelas online tuh kayak begini kalau pakai zoom teman-teman bisa nge-screenshot kan di layar komputer bawah kita tuh ada tanggal disini tuh ada tanggal nanti gak kelihatan itu saya screen pokoknya di bawah tuh ada jam di klik aja nah itu bisa di screenshot sambil ngajar nah itu bisa jadi laporan teman-teman ada praktisinya ada kelasnya ada materinya satu itu kegiatan secara online kalau kegiatan offline ya foto-foto aja di ruangan kelas ini saya tambahin desain jadinya begini tapi nanti akan kita bantuin desain juga buat naikin ke akun praktisi mengajarnya yang kedua ketiga dokumentasi full body nah kita ambil contoh Pak Rony Pak Rony ini kemarin udah sempet foto praktisinya nah ini teman-teman harus aktif nih ke praktisinya nih praktisinya minta fotoin dirinya lagi ngajar kelas teman-teman kan nah nah kayak gini contohnya melalui zoom ini ini foto screenshot sih dan misalkan teman-teman lebih aktif lagi teman-teman mungkin ada instagram prodi-nya untuk direpost sama praktisi mengajar kalian bisa buat dan tag ke praktisi mengajar tahun lalu kita beberapa kali direpost sama praktisi mengajar ya secara agak langsung menaikkan nama prodi dan nama kampus terus tahun lalu nah pelas kolaborasi ke repos tag ke UKI 1953 bisa ke BAA program praktisi mengajar oke role body udah dokumentasi udah rekaman kuliah oke nah ini yang agak tricky sedikit kebanyakan kegiatan online tuh lupa letakkan record pas belum mulai acara teman-teman tuh jangan lupa klik record nah ini saya udah buat link Google Drive jadi teman-teman ini punya master drive-nya ini kita kerja bareng-bareng jadi ini saya udah buat satu kelas kelas Pak Roni misalkan J Sinaga kelas siapa tadi statistika ini saya contohin ya teman-teman nanti teman-teman bisa nge-aplikasikan sendiri statistika berarti Pak siapa Pak Pak kredit simbolon oh Pak kredit nah ini foldernya kita semua ya jadi semua bisa melihat semua kerja semua gitu kelas Pak Manogari nanti teman-teman buat link udah saya share di group ini master folder kita semua jadi teman-teman gak usah di Google Drive ini di tanggung oke jadi kalian udah punya folder masing-masing ya kelas Pak Roni kelas Manogari Pak Manogari kelas Bu Hospita kelas Bu Pendeta Esther masing-masing teman-teman bikin ya nama kelas nama dosennya Pak Roni Bu Hospita Bu Marsella Bu Nanin Alona Kerdit Bu Indah Pak Posan Bu Farm Bu Evi Bu Estelia Bu Bu Ernie sama Bu Erita nanti total-total ada 15 folder nah teman-teman gak usah takut storage-nya penuh misalkan kelas Pak Roni pertemuan pertama kemarin udah dibuat udah dibuat folder nih jadi kita belajar buat rapi pertemuan pertama 2 Mei upload video rekamannya disini disini biasanya kalau teman-teman pakai zoom rekamannya tuh masuk disini C user public user maksudnya dokumen zoom nah dia masuk disini nah ini double click convert nanti dia jadi video misalkan udah udah jadi video nih jadi video contoh ini tinggal ditarik aja ke google drive-nya teman-teman bisa bisa ngotak-ngatik nih semua folder udah saya share di group ya saya kasih akses buat semua bisa ngedit semua bisa nge-organize semua folder jadi kita kerjanya by cloud aja oke tadi dokumentasi udah tinggal tarik-tarik aja masukin folder dah rekaman kuliah jika online itu tadi juga udah simpan materi praktisi nah ini teman-teman berguna nih biasanya mau skripsi atau mau apalah buat tugas itu biasanya kan butuh referensi nah bisa jadi PPT itu kan bisa ngasih ke referensi praktisinya gitu oke itu udah selanjutnya saya mau share resensi teman-teman diisi presensinya itu nanti aja nggak apa-apa nah ini saya mau share ini beberapa dosen ada yang belum mengirim RKK fix-nya jadi teman-teman yang disini kan ada yang baru masuk grup juga mohon bantuannya misalkan kayak Nandu Lara kan belum namanya namanya belum ada disini nih saya share di kolom chat juga nah tulis namanya disini misalkan saya Raffi dosen saya Pak Posan kasih name-nya disini ya sama nomor handphone aja kita masih missing petugas kelasnya jadi kalau teman-teman ada kendala lapor ke kita kalau kita ada kendala kita juga lapor ke teman-teman ini isi-isi disini aja diisi di nama lengkap dosen nama nomor handphone aja kita belum ngedata semua petugas kelas apalagi ada yang ingin bertanya teman-teman saya kecepatan ngejelasinnya oke dari kelas Bu Jansen saya novel maaf lupa ganti nama izin bertanya mengenai dokumentasi format di dalam link Google Drive itu perlu ada pemisahan lagi nggak dari antara foto tadi praktisi sedang mengajar foto full body seperti itu ini udah ada contoh yang satu Pak Rony izin buka foldernya Pak Rony nah ketika folder Pak Rony kita buka lagi pertemuan pertama 2 Mei nah ini rekaman videonya nih di luar tapi Pak Rony mau buat folder lagi biar rapi ini sebenarnya mempermudah teman-teman aja sih mau gimana yang penting satu folder itu punya teman-teman nah intinya nih ini foto dari praktisinya nih mereka suruh foto nanti nih nah teman-teman foto yang kelas teman-teman secara online presensi nah ini contoh tuh kelihatan tuh 2 Mei oke biasanya sih kalau mau lancar di awal-awal kuliah ajak foto bareng dah setelah itu udah kuliah seperti biasa deh tahun lalu juga praktisinya ngasih challenge dapat hadiah tergantung praktisinya sini oke ada pertanyaan lagi mengenai foto full body itu termasuk online juga ya iya ketika dia online jadi kita nih kerja sama Kemdikbud Kemdikbud tuh mau tau laporan kita beneran ngajar atau enggak nah mereka butuh bukti lah buktinya ngajar gitu nah si praktisi butuh itu juga nah peran teman-teman penting banget disini buat ngingetin praktisinya ngingetin bapak ibu dosen jadi kita sama-sama berperan penting untuk mensukseskan program ini karena enggak tiap kelas yang dapat praktisi ini dan para praktisi ini dibiayai negara Yesni Tesalom Nika Siska Rofi Nando Melda ada pertanyaan enggak nah ketika teman-teman udah merekam output akhirnya adalah mereka tuh para praktisi butuh link nah ini ketika teman-teman cari-cari youtube Biroadministrasi Jakarta ini saya udah buat satu folder nih playlist lengkap tahun lalu jadi ini sifatnya abadi sampai tahun-tahun depan juga bakal ada jadi ini praktisi mengajar tiap hari tiap kelas ada digitalnya nah mereka tuh para praktisi ini butuh linknya nih kita upload mereka upload di websitenya praktisi mengajar nah ini gunanya teman-teman buat upload video jadi satu playlist gitu teman-teman jadi sekarang eranya digital laporan secara digital screenshot digital ada yang mau ditanya lagi dirk dirk mau nanya lagi ini saya mau kasih kis-kis lagi bu erita pak haris bu er nih kebagi dua lendi dan jodi bu meneta estel praktisinya octavianus estelia bu risa bu evidelfiana maria bu familia dua praktisi tera dan ali pak aposan ada di mata kuliah ini ada di nur layli bulan sama dia ini nur layli lagi bisna ini akan saya share juga di grup jadi teman-teman juga bisa kenal sama praktisinya dan cerita bu er nih praktisi tahun lalu ada yang ngajak salah satu mahasiswanya buat kerja di tempatnya jadi ya esensi praktisi mengajar ini yang mempersiapkan buat ke dunia kerja teman-teman nanti nanti saya seru aja deh kalau saya dapat tanya lagi buat adik-adik di IC kelas kolaborasi pak aposan ada ingin menambahkan pak bu respita pak roni bu familia cukup pak dari saya pak rafki dari familia tadi kan bu er nih mengarahkan jika praktisi tidak merespon maka di reschedule bener gak itu iya oke di reschedule nah persoalannya adalah kita sudah mau memasuki jadwal uat reschedulenya itu ada semacam batasan tanggalkah maksimum di bulan apa dan tanggal berapa kalau mekanisme kan sama ya tadi seperti presensi dan segala macam terima kasih pak rafki izin menjawab bu familia seingat saya pokoknya program ini harus berakhir di sebelum juni tanggal 30 berarti 30 juni itu harus sudah selesai semua ya iya sudah kelas kolaborasinya sudah oke baik terima kasih pak rafki terima kasih bu familia bu familia kabarnya kelasnya bakal datang ke perusahaan ya enggak jadi gini nah ini untung pak rafki mengingatkan ini saya sedang bertanya-tanya jadi karena saya cuman empat pertemuan dan itu cuman dua SKS artinya masing-masing praktisi hanya kebagian maksimum empat jam saja nah terakhir saya mendengar dari bu Ernie bahwa masing-masing praktisi harus mendapat 12 jam minimal akhirnya saya meminta praktisi untuk mengajak mahasiswa ke lapangan baik ke lapangan ini mau ke kantor mereka ke tempat mereka bekerja atau pengalaman di lapangan karena Pak Ali ini kan ESDM dia kantor kantor kementerian begitu gak ada lapangannya sehingga saya meminta Pak Ali untuk membawa anak-anak ke lapangan supaya mendapat pengalaman di lapangan nah ini dokumentasinya sama persis seperti kuliah di kelas atau bagaimana ya Pak Rafki sebenarnya kayak lagi touring visit aja sih foto-foto kayak datang ke kantor aja bu bapaknya lagi ngejelasin itu sih bu ada dokumentasi aja sih oh begitu artinya enggak karena gini kenapa kuliah lapangan supaya bisa diklaim 8 jam gitu Pak Rafki sehingga total masing-masing praktisikan dapat 12 jam jadi foto-foto 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 aja ya oke baik ini kan udah ada Yesni yang mendengar mohon bantuan Yesni nanti ya Yesni video ya bu mungkin beberapa menit aja semenit lah video ya oke baik makasih oke teman-teman jika enggak ada pertanyaan mungkin teman-teman masih banyak kegiatan jika ada kekurangan bisa ditanyain di grup aja karena kita sudah mulai jalan berjalan karena kemarin saya dikoordinasikan sama Pak Pak dari Pak 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 sebenarnya kemarin kita sudah jelasin ke Bapak Ibu dosennya jadi misalkan kegiatan online itu bisa dua bisa dari Tim sama Zoom nah kalau Tim kadang kan sering bermasalah kalau saya sih nyamannya pakai Zoom ya nah di Uki sendiri kita punya tiga link Zoom nah kalau Rio siapa dosennya Palona Pak Palona oke buat hari apa kuliahnya hari selasa selasa depan dari dari kalau untuk korena belum ada isinya sih Pak 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 Lona sendiri ada link Zoom gak Rio kurang soat selama ini offline revenue Pak Pak Maksudnya bagaimana ya, Pak? Di hari Selasa dari jam 9.30 sampai jam 10.00 siang, Pak. Kenapa? Pak Lona nggak ada link zoom, Pak. Jadi bagaimana, Pak? Hari apa? Untuk hari Selasa, Pak? Sekurang. 9.30, Pak. Jadi kita coba ajukan dulu. Bisa. Bisa. Tentang nggak ada jadwal dengan jam yang sama. Wah, kalau begitu mata kuliah lain boleh dong di fasilitasi, Pak Rafki? Ini saya pengen tahu aja untuk link zoom. Bisa cuma terbatas, Bu. Cuma tinggal link, kalau nggak terpakai sama BTI. Oh. Oke. Terus gimana itu kita tahunya, Pak Aposan? Makanya nanti kalau ada yang butuh zoom, tinggal di-report dulu ke kita. Nanti kita coba lihat jadwalnya. Boleh nggak, Pak, dari MBKM buatkan semacam gifom gitu, sehingga enak ngaturnya dari MBKM. Jadi yang kelas mana yang bisa di-fasilitasi gitu. Karena kan khawatir juga dosen mata kuliah lain juga pasti ingin juga, kan? Artinya kita ngomong-ngomong enak-enak sama enak aja. Kalau nggak bisa zoom ya, Teams gitu. Nge-reportin ya untuk MBKM-nya? Nggak sih, Bu. Kan sebenarnya Teams kan untuk mempermudah ya, karena sudah langsung bisa... Betul. Nge-report kan pertemuannya di situsnya. Bukan orang-orang yang berjumpa. Pak, Zoom sama Teams lah yang bisa nge-record. Kalau Google Meet nggak bisa, Pak. Soalnya Teams ini suka bermasalah kalau entah musim yang hujan, entah musim yang angin gitu, Pak. Ini masukan ya. Terima kasih. Oke, nanti teman-teman misalkan udah kepepet banget, misalkan nggak ada link zoom. Hamin tiga sebelum kuliah ya. Nanti ngomong di grup, Bang, Pak, butuh link zoom. Nah, nanti Hamin tiga minimal ya. Nanti kita usahain dapet link-nya. Tapi kita nggak bisa janjiin setiap minggu dapet link zoom ya. Soalnya di uki link-nya terbatas. Jadi mungkin dapet sekali, dua kali, tiga kali lah. Tapi ya cukup. Gitu ya, Pak Posan? Betul, betul. Bu Rospita, apakah ada tambahan, Bu? Nggak ada, Pak. Saya mau izin leave ya, Pak. Ada kuliah, Pak. Siap, Bu Rospita. Oke, jika... Makasih, ya. Makasih, Bu Rospita. Jika Bapak, Ibu, dan adik-adik PIC kelas tidak ada pertanyaan, saya akan kembalikan lagi ke Bapak Diardo. Terima kasih. Link presensinya di uki, ya. Oh, iya. Terima kasih, Bang Rafi, atas pemaparan ataupun sharing-sharing-sharing-nya, ya, Bang Rafi. Terkhusus apa yang sudah dilakukan, terkhusus pada praktik implementasi, praktisi mengajar pada kebetulan yang sudah kita lakukan pada tahun lalu. Seperti itu. Nah, perbedaannya kali ini kelasnya, puji Tuhan, lebih ramai dari yang tahun lalu. Sudah peningkatan. Jadi mungkin, ya, ada beberapa mungkin yang akan lebih kompleks, ya, seperti itu. Dinamika yang akan terjadi ke depannya lebih kompleks. Jadi mohon kerjasamanya oleh teman-teman atau rekan-rekan, dan adik-adik mahasiswa-mahasiswa, ya. Jadi dalam praktik nanti, bukan hanya harus berkomunikasi intens juga dengan para dosennya dan kolaborasi. Bukan dengan praktisinya, mohon maaf. Tapi juga dengan kita-kita ini yang dari MBKM, ya. Bisa kalian, kalau ada yang ditanyakan, bisa kalian hubungi. Bisa tolong melalui WhatsApp, grup WhatsApp maupun JAPRI juga nanti dipersilakan. Oke, selanjutnya jika tidak ada yang ingin bertanya lagi. Atau mungkin aku berikan kesempatan. Mungkin ada yang masih ingin bertanya? Pada Bapak, Ibu, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin kita sudah sampai di penghujung koordinasi kita, ya, pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi presensi, ya, absensi. Yang sudah Bang Raffi berikan di grup chat, seperti itu. Dan selanjutnya kita sudah sampai kepada penghujung kegiatan kita. Tapi sebelum itu, boleh kita mungkin, saya di sesi dokumentasi, ya, Bang Raffi, ya, terlebih dahulu. Yang bisa, on-camp mungkin. Semuanya dimohon untuk on-camp. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada Saudara Nando, Saudari Yesni, mungkin Ibu Eustalia, Saudari Nielsen, mungkin. Ibu Fam, boleh, Ibu, dan Ibu Ernie. Oke. Ini kalau mau memungkinkan untuk on-camp, boleh, gue Ernie. Dan juga Saudara Nando dan Saudara Nielsen. Oke. Eh, lagi di motor ya? Eh, jangan dah. Kalau gitu. Saudara Nielsen, nggak usah. Yaudah, boleh. Bang Raffi, langsung diambil. Oke, dua kali foto aja ya. Pertama, foto senyum dulu. Tiga, dua, satu. Tahan, tahan. Oke. Foto yang kedua, uki unggul. Ini semua. Tiga, dua, satu. Tahan, tahan. Oke. Saya izin menambahkan satu lagi. Jika teman-teman nanti ada screenshot kegiatan, bisa di-take ke situ. Nanti bakal kita repose-repose. Terima kasih. Oke, boleh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita tadi sudah membuka kegiatan kita dengan doa. Langkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Mungkin boleh saya minta dengan kasih. Kesediaannya kepada saudari. Saudari. Tessalonika. Untuk memimpin kita di dalam doa. Baik. Bapak-Ibu dosen. Bang kakak dan teman-teman semua sebelum kita ngaturi kegiatan kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, kembali kami usyap syukur atas penyertaanmu. Bagi kami semuanya, Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan rangkaian peraturan atau kegiatan kami untuk ke depannya. Biarlah Tuhan, kau berkati. Suruh Bapak-Ibu dosen sebagai dosen praktisi dan juga Bapak-Ibu dosen kami yang ada di UKI. Kau berkati juga kami sebagai PIC. Kiranya Tuhan, tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kami. Kami boleh kerjakan dengan baik. Tuhan sementara kami akan mengakhiri kegiatan hari ini. Kau berkati panjang hari kami ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih, Saudari Tessalunka. Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, berarti telah berakhir sudah kegiatan koordinasi kita pada sore hari ini. Kami khususnya dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, teman-teman, mahasiswa, dan juga Bapak-Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin ditunggu kolaborasinya kita. Mungkin ada menanti beberapa dinamika atau masalah yang akan kita hadapi, tetapi kalau komunikasi kita lancar, mungkin kita bisa saling bau membantu menyelesaikan. Asal kita rajin berkomunikasi. Rajin memfungsikan room chat kita di WhatsApp. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Ibu dan teman-teman mahasiswa. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam kegiatan pada sore hari ini. Sukses selalu. Untuk kegiatan selanjutnya, jika Bapak-Ibu dan teman-teman ada kegiatan yang lain, dan selamat beristirahat jika sudah selesai semua kegiatannya. Oke. Baik. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Berarti, Pak S Kung, Pak Ashol dernière, Pak Rossan, Bu Ernie. Igin live ya. Iya, Pak. Kenty, Milsen, Melda. Iya, Pak. Kenty, Iardo. Halo, Pak. Halo, Pak. Saya lanjutkan sepanut ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak Poesan, Bu Yerni.